Inilah Headline News Metro TV Pemirsa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara PBN mencatatkan defisit Rp401,8 triliun per akhir November 2024 ini. Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan defisit ini disebabkan karena belanja negara yang lebih besar dibandingkan pendapatan negara. Sri Mulyani menjelaskan pada Juli hingga Agustus pendapatan negara mengalami tekanan hingga dengan adanya pertumbuhan pendapatan 1,3% merupakan kondisi yang diharapkan dapat berkelanjutan di masa menatang. Dari sisi belanja hingga akhir November 2024 telah terbelanjakan sebesar Rp2.894,5 triliun. Sementara di dalam WPBN 2024 total defisit anggaran mencapai Rp522,8 triliun. Artinya defisit yang tercatat hingga saat ini masih terjaga. Kita hitung mundur. 3, 2, 1. Rp401,8 triliun masih di bawah Rp522,8 triliun. Makanya kita sebutkan 76,8% dari defisit yang ada di dalam Undang-Undang APBN 2024. Kalau dihitung dari size GDP, Rp401,8 triliun itu 1,81% dari GDP kita. Meskipun kita postur totalnya defisit, keseimbangan prepare kita masih surplus Rp47,1 triliun. Ini memang sesuatu yang tetap kita akan coba jaga meskipun cukup berat karena tekanan belanja cukup besar. Sementara pendapatan negara kita baru mau mulai pulih kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.